kenapa ya dipanggil namanya sirap Bandung hai 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 selamat datang ke Mi Sari hai teman-teman apa kabar kalian so di video kali ini Sari mau kembali review makanan Malaysia lagi ya karena kan sekarang itu masih MCO PKP lagi jadi kita hanya boleh bungkus tapau saja makan di rumah masih tidak diperbolehkan makan di restoran kan so tadi Sari beli makanan breakfast dan Sari ada beli ya nasi lemak ini nasi lemak yang di tepi jalan tadi lepas itu yang seperti kalian lihat ini ada apa ini kalian tahu ini apa tuh sekali ini adalah sirap Bandung kenapa ya dipanggil namanya sirap Bandung bahkan di Medan itu juga ini bukan dipanggil sirap Bandung tapi kenapa di Malaysia ada dipanggil dengan sebutan sirap Bandung ya teman-teman kalau kalian tahu jawabannya kalian boleh kasih tahu Sari di kolom komentar di bawah dan juga ciri khas salah satu orang Indonesia itu adalah makan menggunakan kerupuk benarnya kalau dulu-dulu itu Sari itu tak biasa makan guna kerupuk pasal Sari selalu tengok kawan Sari tuh kalau makan sama dengan dia dia selalu makan mesti harus kena ada kerupuk oke teman-teman Sari masukkan ini dulu ke pinggannya ya wow kalian boleh lihat kita masukkan dulu ya ada telurnya mentimun tuh satu ciri khas kita Malaysia dan juga Indonesia itu makan menggunakan tangan mungkin lebih sedap kan memang makan menggunakan tangan itu lebih sedap Taraaa yeay sebelum kita makan kita minum dulu ya teman-teman ini nasinya nasi lemak lepas ada ayam goreng ada telur ini telurnya kebetulan setengah dia kasih ada mentimun ciri khas nasi lemak mesti ada mentimun dan juga tadi Sari sedikit ambil sambal tomato nya dan ini dia chili nasi lemaknya kalau nasi lemak itu mesti ada kacangnya dan juga ikan Sari kalau pagi-pagi selalu makan nasi lemak yang di tepi jalan bahkan kalau tak cukup uang mesti kita pikir nasi lemak saja sebab nasi lemak juga ada yang di peket-peket itu satu ringgit saja kan so mari kita makan lah ya teman-teman banyak cakap kita tengok dulu kita review segimana enaknya si nasi lemak ini sampai viral ke Indonesia juga kan hmm 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 sedap ya hmm kacang hmm hmm sedap hmm sedap hmm sedap hmm dengan cilinya hmm sedap baik sedapnya hmm hmm halnya nih, biarpun manis still ada pedasnya cedak limonnya hmm terkenal juga sampai Indonesia kan patuh lah, pasal, memang sedap apalagi kalau cilinya itu sambalnya itu pedas-pedas sikit oh ini cili tomato ya tomato tapi pedas juga hmm by the way, ini tadi harga nasi lemak ini ada ayam, karena ayamnya ini katanya kecil sebab tadi sari ambil yang kecil ada juga yang besar itu harganya ini 5 ringgit 50 sen kak yang jual itu karena sari itu selalu beli di sana diajak kak so 50 sennya tak payah bayar so ini semuanya hanya 5 ringgit wow, thank you kakak yang sudah bagi discount sebab katanya sari selalu beli di sana ya, setiap pagi sari akan beli nasi lemak dia memang sedap atur lah orang suka memang lah ini sedap sampai viral dekat Indonesia kan so sekarang di Indonesia pun banyak juga cabang yang jual makan guna tangan lagi sedap daripada guna sudu timun oke, kita try sirap bandungnya ya ini campur susu ya ini juga sedap sangat dicampur dengan susu mantap tadi sari belinya itu ikat tepi tinggal letak mangkuk seperti ini saja oh colornya juga cantik ya color pink macam itu sari suka oke, kita lanjut makan lagi hmm 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 sudah enak memang tak akan borek makan ini hari-hari mau tapi janji tukar lauknya saja kadang ayam kadang-kadang sotong habis tidak menyenang tidak menyenang by the way sari kalau nasi lemak itu selalu angkat ambil lauk itu lauk kerang itu kesukaan sari tapi tadi pasal kata akak itu sudah lambat sari datang matanya lambat kira-kira pukul 10 lebih sedikit macam itu dia sudah habis so tinggal ayam saja sisanya dan sari tak ada pilihan lain so kena pilih ayam saja makan nasi lemak itu suka yang lauk kerang sekarang sari sangat suka makasih 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 Tinggal teteh terakhir Oke, last one ya Satu, dua, tiga Sedapnya Oke teman-teman, terima kasih telah menemani Sari makan sama-sama Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini Klik tombol like-nya See you on my next video review Bye Selamat hara ya